Halo, selamat datang kembali di Everyday 3D Channel Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat custom line type di AutoCAD Seperti yang kita ketahui, ada beberapa contoh line type seperti hidden, garis putus-putus, dashdot, garis titik-tik garis, dan lain-lain Nah, bagaimana caranya membuat custom line type sendiri? Nah, ikuti langkah-langkah berikut ini Nah, bisa dilihat di sini, kita akan mencoba membuat garis dengan huruf Kombinasi huruf Nah, untuk membuat hurufnya, kita harus menggunakan single text, bukan multi text Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita akan menggunakan menu make line type A to, selanjutnya, MKL-TIPE Sampai jumpa di video selanjutnya Jika sudah, silakan buatlah beberapa objek Lalu, jika sudah, ganti line type-nya menggunakan line type buatan kita Silakan mencoba Jika sudah, silakan mencoba Nah, jadi seperti itu caranya Nah, kalau kita ingin membuat custom line type Nah, selamat mencoba Nah, selamat mencoba Semoga berhasil Cukup sekian tutorial kali ini Nah, semoga bermanfaat Jangan lupa di klik like dan subscribe di channel ini Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya Thanks for watching Sub indo by broth3rmax